Selamat malam Mas Buwa, apa kabar? Selamat malam Mbak Irma, terima kasih baik sekali. Ingat, saya mau mengajukan satu pertanyaan mengenai alasan kenapa Anda terjun ke kancah politik yang mungkin banyak sekali orang juga ingin tahu tentang hal itu. Terima kasih Mbak Irma, jadi saya masuk ke politik karena keterpanggilan, karena kondisi bangsa saya melihat adalah sangat buruk, kita mengalami kondisi yang sebetulnya tidak perlu kita alami. Keadaan bangsa kita sebetulnya adalah akibat dari suatu sistem yang salah, sistem ekonomi yang kita anut selama ini, ternyata setelah 44 tahun kira-kira, dari tahun 1966 kira-kira, sampai kita mulai pembangunan ekonomi di bawah order baru, katakanlah mulai tahun 1971 ya, jadi sampai dengan 2009 katakanlah berapa itu, 38 tahun? 38 tahun lah ya. Ternyata sistem itu hanya membawa kemakmuran kepada segelintir orang. Masih belum kepada rakyat banyak? Sebagian besar rakyat kita justru berada dalam kondisi yang sulit. Kalau kita lihat jumlah yang berada di bawah garis kemiskinan, jumlahnya sangat-sangat besar. Ada berapa itu? Itu sekitar 39 sampai 40 juta. Tetapi itu tergantung indikator mana yang kita pakai. Kalau kita pakai bank dunia yang 2 dolar per hari, mereka yang berpenghasilan di bawah 2 dolar per hari, itu dinyatakan baru miskin, itu jumlahnya sebetulnya sangat banyak. Tetapi mereka yang katakanlah berada sedikit di atas 2 dolar, itu sebetulnya hidupnya juga sudah sangat sulit. Salah satu tolok ukur adalah, kalau kita lihat, nilai tukar rupiah kita. Ini selalu saya katakan, kalau kita ingat tahun 97, untuk membeli 1 dolar Amerika, kita perlu 2.300 rupiah. Kita membutuhkan 2.300 rupiah untuk membeli 1 dolar Amerika. Sekarang, kita perlu 12 ribu. Ini kan berarti artinya apa? Kita sebagai bangsa jatuh miskin lima kali. Jatuh miskin lima kali. Itu alasan utama. Itu indikator. Ini indikator. Kita banyak sekali indikator. Indikator yang selalu saya sampaikan juga adalah, bahwa sesungguhnya tidak terjadi suatu pengumpulan kekayaan nasional. Jadi selama sekian puluh tahun, terjadi suatu fenomena yang saya sebut adalah net outflow of national wealth. Jadi, bocornya ke luar negeri kekayaan nasional kita. Dan itu saya buktikan dengan neraca ekspor-import. Saya bawa di sini, mungkin kamera bisa melihat ya. Bisa di... Mbak Irma, saya kira sudah berapa kali saya perlihatkan. Bahwa kita... Ini angka dari 97 sampai 2008. Tapi kita sedang kumpulkan angka dari tahun 80. Bahkan dari tahun 60-an. Bahwa tiap tahun bangsa Indonesia mengalami keuntungan sebagai bangsa. Surplus. Surplus ekspor. Itu rata-rata 25,5 miliar dolar. 255 triliun. Per tahun. Per tahun. Rata-rata. Artinya, kalau dijumlahkan, kalau dari 97 sampai 2008, kalau dijumlahkan 12 tahun, seharusnya devisa kita hari ini berada di kisaran 300 miliar dolar. 3.000 triliun. Inilah kekayaan nasional kita selama 12 tahun. Inilah keuntungan. Keuntungan.